Hai hmm oke jadi chapter ke-122 plus satu untuk serialnya Gotobu nohanyomi itu sudah keluar nah jadi ini tentu saja sih pembajak itu lebih cepat jadikan walaupun official rilisnya itu chapter ini itu di tanggal 18 nanti tapi ini udah ada nah jadi ini datang dari black cat screen fashion gitu kan salah satu akun atau website yang suka ngebagiin raw-raw dan di sini itu itu mereka sudah memiliki epilog dari chapter terbaru dari Gotobun gitu kan dan ya jadi aku tadi udah download lah gitu kan nih masih tertutup lah kalau untuk ininya di websitenya gitu kan masih tertutup seperti ini dan tapi aku udah download dan bisa didownload dan ya jadi isinya itu setidaknya itu ada ia kurang lebih 18 panel gitu kan yang awalnya tuh bakalan punya 24 jadi masih ada sisa 6 panel lagi gitu kan dan semoga aja di versi full atau officialnya itu 6 panelnya itu ada gitu kan dan menunjukkan yang namanya itu eh masa-masa dari Yotsuba dan si Putaruh nah sayangnya sayangnya nih gitu kan aku udah lihat nih udah lihat dan ternyata tidak ada tanda-tanda dari keluarganya Putaruh sama si Yotsuba gitu karena memang kalau balik lagi ke sini kalau kalian lihat di panel terakhirnya di panel 18 dan ya enggak terigasi panel 24 nya ada apa enggak tapi yang pasti di panel 18 yaitu sudah tertulis n gitu kan sudah tertulis n gitu janya ini bakalan apa sih bakalan apa ya bisa dibilang bakalan ini sini udah-idain udah n gitu kan nih mana nih tuh lihat putunya nah harusnya udah ncd chapter ininya di chapter ke ininya udah selesai gitu kan jadi nggak bisa dilihat dan bisa di-zoom gitu kan jadi ya intinya ini di panel terakhir itu tertulis n gitu kan dan ya sekali lagi dia mereka ini menegaskan bahwa ini adalah manganya dari Gotobun Naomi jadi manganya dari para anggota kembar 5 bukan manganya si Putaruh sama Yotsuba dan ia masih logik sih seperti itu kan jadi bagi kalian yang pengen baca karena ini masih transliten bahasa Inggris nanti aku kasih linknya di kolom komentar atau di deskripsi gitu kan jadi kalian bisa lihat dan download langsung dan ya sekali lagi ini menceritakan mengenai masa-masa dari si kembar 5 gitu kan jadi mereka tuh udah di umur 23an kalau di di manga ini ceritain 23an dan ya ini ya susah sih ngomongin gitu kan takut kena dolar kuning di sini gitu kan jadi nanti aku kasih linknya kalian download dan kalian lihat aja nanti karena ini masih menceritakan dari kembar 5 dan si Putaruh bakalan pergi ke tempat atau ya seperti link yang sudah kalian lihat sebelumnya yaitu mengenai baju renangnya daripada anggota kembar 5 dan si Putaruh bakal membeli ini tuh lagi tapi ternyata si Maruo ayahnya dari para anggota kembar 5 itu kan beliin juga dan dia itu nginget masa-masa sama si Rena ibunya gitu dan ya jadi ini chapter itu menceritakan mengenai baju renangnya jadi enggak ada si Yotsuba sama si Yotsuba taruh anak-anaknya juga enggak ada tapi di sini udah dijelasin temennya atau kan eh latar waktunya temennya 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 itu berada di oh mereka tuh di umur 23 tahunan gitu karena aku juga masih belum tahu sih jelas ini beneran setelah menikah atau belum gitu kan tapi harusnya sih setelah menikah karena nih diteritakan kan setelah eh kejadian dari bentar ada pesawat lewat ya jadi itulah gitu kan jadi ini menceritakan ya harusnya sih setelah si Putaruh sama si Yotsuba menikah karena potongan rambutnya udah beda banget nih si Yotsuba udah nggak pakai yang namanya itu itu pitah lagi kita kelinci karena di akhir episode episode terakhir chapter kan di 1122 itu kan Yotsuba udah ngelepas fitanya dan ini udah bener-bener masuk timeline eh apa ya waktu-waktu latar waktunya atau timeline-nya itu sudah di setelah putaruh sama Yotsuba menikah gitu jadi mereka sih 45 udah masih kumpul lagi gitu dan ini ya gitu aja sih jadi nggak banyak omong lagi terjadi kalian nanti baca aja nanti aku kasih linknya kalian bisa download kita dan ya kayaknya itu aja udah dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di video yang selanjutnya dan yah ya nih Hai